Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat pagi semuanya Kita mau cekot dari tempat penginapan Sama Amel, sama Tehwati juga Ini Amel aneh banget Pulang dari Yayasan, masuk buka kerudung Kau ketemu aku enggak tak kerudung ya? Ya tapi kan kau pulang dari santren Masuk buka kerudung Enggak apa-apa Ini panas tadi Enggak boleh, tak kerudung ya Oh panas ya? Ayo udah deh, terserah Nah ini teman-teman kita dapat kiriman paket Dari Zelda Diandra Terima kasih yang sudah dipaket Untuk sesama Sekarang kita buka Cepat ini isinya apa? Tisuh Amel apa? Masker Oh udah kita tahu, ini isinya masker Jadi terima kasih Buat Zelda Diandra Semoga sukses Sehat selalu Dan bahannya dunia akhir Kita buka ya Kita bagiin Masker medis Kita memang teman-teman harus pakai masker Teman-teman, ini masker saya nih Jadi ini, karena ini masker Saya mau ganti pakai masker yang baru Masker medis sekarang Kemana-teman pakai masker Ini karena Kita mau aktivitas Jadi kita harus pakai maskernya Pokoknya teman-teman, terima kasih Untuk Zelda Diandra, sukses selalu ya Kita mau lanjut ke Aktivitas lagi bersama Amel dalam Dewa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Malang ・・・ Mel Senyum dong Mel Kan mau ke salon Ya Tengok ya? Jangan dimasukin maja Choo ya Tenang aja Selamat makan Teteh Selamat makan Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat Teteh Fitri Sama Tewati juga Sama Amer juga kita bawa Tewati gimana perjalanan enak gak? Lumayan ya Jak jik jok Sini dulu Sini dulu kan tinggal duduk doang Duduknya capek kali Ini ke rumah temen Bang Adip dulu Di dalam yuk Siti kita yuk Dalam mana? Ini sini di rumah ini Ayo Sini Assalamualaikum Ibu Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang di rumahnya nenek Semalam ngamuk Ibu kalau Puskesmas jauh dari sini? Ya lumayan Berapa? Di Puskesmas apa namanya? Banjaranyar Puskesmas Banjaranyar ya? Coba kita searching di Google deh Soalnya di sini rumah sakit Dokter kejiwaan gak ada Adanya di Bandung semua Karena Tew Fitri nya ada di rumah neneknya Jadi kita tunggu dulu nanti biar kesini Nanti nanti kita jemput Nanti baru kita bawa berobat di rumah sakit Di sana di dekat sini Siapa yang bawa bangun? Siapa? Ada Tew Fitri namanya Assalamualaikum WT Tew Fitri Kenal gak? Eh salah Tos dong Tos dulu dong Tos dulu dong Kenal gak sama aku? Nih Ini siapa tuh? Teteh Kenal gak? Kenal gak Tee? Gak kenal Maksudnya gak kenal Kemarin aku kesini Kenal gak? Kenal ya? Teteh udah mandi belum? Belum Kita ke itu yuk Kita berobat yuk 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 Eh jalan-jalan Jalan-jalan yuk Mau gak? Kayak kemarin kita ngopi-ngopi yuk Yuk Mau gak? Ngopi-ngopi mau gak? Kita ngopi-ngopi yuk Ini Tangannya jangan pake ini Jangan pake karet Nanti darahnya gak lancar Nih coba liat muka aku kenal gak? Kenal gak? Kenal gak? Gak kenal ya Lupa kali Teteh ya? Lupa Lupa kayaknya Teteh ya? Nih aku udah bawain baju nih Ganti baju kita jalan-jalan yuk Yuk Mau gak? Jalan-jalan ngopi-ngopi kayak kemarin Mau gak Teteh? Yuk Yuk Teteh yuk Teteh Mau gak? Yuk Teteh yuk 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 naik mobilnya jalan-jalan yuk 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 Ada temen kamu di rumah aku bawa temen buat kamu dua Tuh Ada Teteh Amel dan Teteh Wati Mau gak? Yuk Yuk Ibak yuk Ibak yuk Yuk Nanti Mandi disini ya Yuk Mau Teteh mau yuk 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 Gak apa-apa yuk Nanti Nanti kebur tutup itunya Yuk nanti dulu yuk Yuk nanti dulu yuk yuk nggak usah mandi deh ganti baju aja ya ganti baju yuk ganti baju yuk yuk sama aku yuk ayo nggak apa-apa yuk Teteh sini deh Teteh mau kemana ke sini dulu nanti kita jalan-jalan nanti jalan-jalan nungguin yuk yuk anda sama bapak sama bapak nggak 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 apa-apa yuk ya nanti beli-beli nugget nanti beli nugget ya nanti beli nugget ya yuk yuk nanti nanti cari nugget mau sosis bakar iya udah sip berapa loh oke nih nih tosis nih tapi aku aja dulu yuk pamit sama nanti ada tuh pamit dulu pamit dulu pamit nah itu sama semuanya sama Nenek semuanya nggak semuanya itu nggak dipakai itu nya nggak dipakai yuk weh Teh Fitri dateng kenalin dulu dong sama Teh Amel nih Kamel sama Teh Wati kenalin dulu kenalin udah mandi kenalin dulu kenalan kenalan dulu dong kenalan udah udah kamu siapa namanya itu ini karena sama Teh Wati kita mau ke puskesmas dulu nanti mau tanya tentang keadaan Teh Fitri karena memang disini tidak ada rumah sakit umumnya adanya tuh di Tasik Malaya gitu penting kita konsultasi dulu ke puskesmas ini untuk lebih lanjutnya Teh Fitri mau dibawa kemana gitu sekarang ada Teh Fitri Teh Wati sama Amel tuh tuh nanti kita ngejar waktu soalnya jam 1 tutup katanya Oh iya dari sini kita masuk kemudian dan terasa nya apa sekarang agak pusing ada muat pusing sakit kepala sakit kepala dari kapan jangan banyak ngelamat sayang dia halusinasi sih dok iya halusinasi dok gini ya ibu nanya tuh kalau ya kamu sakit kepala pusing muat nggak apa-apa bilang aja nanti kan takut ada diberi obat obat apa nanti kan tambah lagi sama dokternya makanya setiap berobat pasti ditulis maksudnya dikasih obat apa aja karena dalahnya berapa biar tahu kondisinya ada terdekir semua suka ada bisikan-bisikan ya dok jangan banyak ngelamat makanya kesian amatnya berarti kelahirannya berapa ya 96 berarti 96 ya Oh iya udah-udah datangnya dok ya Hai berasal nanti Biasa tesnya digarangnya ya kita periksa bawahnya dulu udah tahu kan nenek suka diperiksa ya kesini ya siap biasanya suka ibu sih yang dikerjaan awal disini oh gitu tugasnya ya jadi kenal ini kenal ya Bu yang kalau yang ini sering kesini pasti entah lihat dari saat-saat ya begini itu biarkan yang cantik biar ini namanya periksa jantung kalau ini terkena barang ya enggak enggak ya papai cuma periksa sepertinya aja hai 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 harus dikontrol sih iya Hai motivasi selain di dokter disini juga kalau ada keluhan ceritakan bilang ya jadi pendek sama-sendiri itu potensinya normal 101 normalnya bagus enggak tinggi enggak cekup lah semuanya tetap jangka kalau dapat jangka kalau dapat jangka gila normal 99-100 tujuh santai rileks neng jangan banyak pikiran sangat kasihan rileks 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 Amel coba dokter boleh juga dokter coba 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 ambil timpang berapa kami kalian setelah pulang dari Yayasan Amel berapa 100 kilo 2345 belum belum selesai 123456 65 kilo 55 kilo Wow sekarang masuk kamar dua ya aku boleh masuk dong nggak apa-apa ya hai 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 Alhamdulillah teman-teman Kita sudah selesai Berobat di puskesmas ini Dekat rumah Tevitri Sekitar 5 kiloan Dan dokternya humble banget Terima kasih buat Dokter Dini Sudah merawat Tevitri Untuk kesembuhannya Semoga doain sehat selalu Dan berkah dunia akhirat Karena Tevitri tadi sudah diinjek pantatnya Sekarang juga sudah dikasih obat ini Sudah dikasih obat Untuk jangka 14 hari Jadi nanti kita kasih tau juga Ke keluarga Tevitri Rutin minum obatnya Biar Tevitri itu stabil Sekarang kita langsung ke rumah Tevitri Untuk menjelaskan Gimana cara pemakaian obat ini Oke teman-teman Kita langsung ke sana lagi Yuk Rumah Tevitri Amel Eh Terima kasih Kamu foto dulu bertiga sini Mana Tevitri Tevitri Amel Sini foto dulu Berempat ya Berempat ya Kita sudah ke puskesmas Bu Jadi kata puskesmas ini Tevitri ini pasien lama Ya kan Pasien lama dari 2019 Tapi memang Kemarin kata Tadi kata dokternya itu Ya mohon maaf Obatnya gak rutin Mungkin bapak sibuk kali Ibu sibuk ya Jadinya Harusnya kan memang Kalau harus kontrol Itu harus kesana Gitu Nah Ini riwayatnya Udah ada Riwayat Apa sih namanya Penyebab-penyebab penyakitnya Yang dirasa itu Tevitri udah ada Gitu pak Makanya Kita tadi kontrol lagi Alhamdulillah Tadinya itu dibutuhin KTP dan kakak Tapi karena udah ada namanya Jadi udah gak usah lagi Katanya gitu Nah sempat dirujuk juga ya Ke Banyumas ya Banyumas iya Sempat dirujuk juga Ke Banyumas Ya udah Istiarlah kesenok sini ya pak Nah ini Tadi udah disuntik juga Tevitri udah disuntik Injeksi Untuk kejiwaannya Nah ini dikasih obat juga Untuk jangka 14 hari 14 hari Ini Ibu Mungkin ibu ya Yang lebih paham ya Ini Malam Yang ini malam Satu kali sehari Ini malam Satu kali sehari Sesudah makan Nah ini Dua kali sehari Dua kali sehari Sesudah makan juga Sama ini juga Tapi karena ini udah siang Ini nanti Diminumnya malam Jam 8 malam Sama dengan ini Jam 8 malam Ini juga sama Jadi setelah makan semuanya Besok pagi Jam 8 Ini diminum lagi Dua ini Tapi ini gak usah Ini jam 8 malam aja nih Yang ini malam aja Jadi terus aja Ini dua kali sehari Ini satu kali sehari Nah gitu Nanti kalau misal Memang sudah habis Kabarin saya Obatnya Nanti biar saya Telepon ke Pihak Pihak Atau mungkin Bisa langsung Kesana Juga bisa pak Karena kan lebih deket ya Bapak ya Kalau kita kan sebenarnya Ngemasalah Jadi yang penting Komunikasi lah Yang penting komunikasi Itu aja sih Nah terus Nanti Jangan sampai bolong Tadi saya ditekankan lagi ke dokter Jangan sampai Tidak diminum Gitu obatnya Susah minum obatnya Masalahnya gitu Susah Susah Lagi dibawa ke banyu Mas Mas disana ya Ruti Sudah pulang Gak mau Gak apa-apa sih Dipaksa aja sih Menurut saya Entah itu dimasukin pisang kah Atau apa Gitu Maksudnya Banyak alternatif Yang biar obat ini masuk Gitu Dimasukin pisang Atau dimasukin semangka Atau apa Gitu aja sih Dimasukin sama mie Ketauan Gak mau makan Gitu Iya Sama mie goreng Kalau masalah makan obat itu Paling susah Susah Sama itu Kadang mau Sekarang udah Gak mau itu Sama buktinya Oh gitu Ya udah coba deh Maksudnya Kita coba sekarang lagi Kita coba Dibiasakan lagi Untuk minum obat lah Ya karena kan memang Teh fitri ini kan kita Yang ngatur gitu kan Keluarga kan Entah itu mau Atau enggak kan Harus mau gitu kan Jadi itu untuk kebaikan Teteh juga Gitu Itu sih paling bupa Makanya dari sini Saya juga Ditekankan juga sama dokter tadi Biar tidak ada Bolong-bolong Jadi insya Allah lah Ada Ada Sembuan untuk Sefitri Tadi juga Tadi saya tanda tangan Sudah perjanjian juga Karena kan kemarin Katanya mau dikasih injeksi Suntik injeksi Katanya Pihak keluarga Nggak mau katanya Nah udah Saya bilang Udah lah Saya tanggung jawab deh Kalau untuk injeksi Saya bilang gitu Udah Akhirnya kita Tengah tangan Capek kayaknya Teh Mana lampunya Oh nih Oh nggak nyala lampunya Oh nyala Teh 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 Tergi yuk Jalan-jalan yuk Yuk jalan-jalan yuk Yuk Jalan-jalan yuk Nggak mau ya Nggak Kayaknya tidur pak Abis disuntik soalnya Nggak apa-apa lah Kalau tidur yaudah Semoga selamat di jalan Dan juga semoga lancar semuanya Amin Amin Itu yang utama ya pak Kita juga kesini Terima kasih Sudah dijamu Sudah selalu bawa Bawa-bawaan Kalau dari sini Sama ibu Sama Pak Haji Sama Bapak Semuanya Kalau yang nggak ada Yang nggak bisa Paling itu aja sih Pak Haji Jadi nanti Minta tolong dikontrol aja Buat Pak Fitri Dan minta tolong Dihabiskan dulu Obatnya selama Dua minggu ke depan Nanti kita biar tahu Progres Progres ke depannya Seperti apa Itu paling Itu poin utamanya Kalau menurut saya Nanti Rukiah berjalan juga Seperti Dijalanin juga Dan Hal-hal kecil Yang harus diperhatikan Sama Tepitri Misalnya Tanya aja Hal-hal kecil ibu Udah makan belum Tepitri mau makan apa Perhatian Itu aja Perhatian kecil aja Itu sih paling Jadi Biar Tepitri pun Semoga Tepitri Sembuh total Karena memang ini sudah Bertahun-tahun ya Dari 2011 Dari 2011 Berarti udah 11 tahun 11 tahun Semoga ada jalannya Di tahun ini Dan Tepitri bisa Kembali normal Untuk menjalankan Aktivitas kembali Terima kasih telah menonton